Terima kasih Pada Jumat siang Wakil Menteri Pertanian RI Rusman Heriawan mengatakan Untuk membantu petani yang merugi akibat banjir pihaknya akan mendistribusikan cadangan benih nasional Pemberian cadangan benih nasional akan diberikan sesuai dengan inventarisir yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Pemerintah Daerah Setempat Kita akan pakai cadangan benih nasional ya itu Jadi dan itu masih lebih terhibur daripada yang sudah ada standing cropnya kelelep terus habis semua Itu pusoh namanya Kalau ini belum dikatakan pusoh karena belum ada butir-butir padinya kan Nah ini nanti Dinas Pertanian Setempat akan mengintutarisir ini ya Ada yang baru nandur baru nanam seminggu, dua minggu, tiga minggu Belum dingin, tenggelam habis dia gitu Ya agar segera ditanam tulang Jadi penggunaan cadangan benih nasional kita itu adalah dalam rangka Supaya petani segera bisa menanam Karena dia nggak punya uang ya untuk beli benih Lalu dikasih dari cadangan benih Menurut Rusman pemberian bantuan tersebut tidak akan terlalu besar Karena dari total luas lahan sawah yang terendam banjir Hanya sebagian kecil yang sudah masuk dalam masa panen atau baru masuk di dalam masa tanam Jika sawah yang terendam masuk dalam masa panen Pihaknya akan bekerjasama dengan bulog untuk memberikan bantuan berupa alat pengering Untuk pemberian bantuan tersebut Rusman menyatakan sedang melakukan inventarisir sawah-sawah yang sudah siap panen Namun terendam banjir Meskipun luasan tanah yang terendam banjir sangat besar Namun stok beras nasional tidak akan terganggu Rusman memastikan stok beras nasional masih cukup untuk 8 bulan ke depan Sehingga masyarakat diminta untuk tidak khawatir dengan bencana banjir Yang melanda lahan persawahan Dari Kendal, Dadang Karunia melaporkan